Perkenalkan, nama gue Andres Afero sebagai mahasiswa teknik komputer angkatan 2018. Gue dari SMA Smart Christian Iveka Sunter. Sebelum gue mulai info jurusan ini, gue mau ngasih tahu bahwa apa yang gue sampaikan di sini, gue tidak berani menjamin 100% sama dengan apa yang bakal terasain di teknik komputer sendiri. Kenapa? Karena ilmu teknik komputer itu ilmu IT yang bergerak secara dinamis. Sehingga dari waktu ke waktu itu berubah. Dosen-dosennya sendiri juga berkata kalau dosennya itu harus belajar untuk mengikuti perkembangan dalam ilmu di teknik komputer. Tapi gue berani menjamin informasi yang gue sampaikan di sini akan 100% sama dengan yang gue ketahui atau yang gue rasakan sendiri di teknik komputer. Jadi ibaratnya gue merasa matkol ini susah. Belum itu menurut kalian semua matkol ini tidak susah gitu kan, belum itu sama gitu kan. Dan apa yang gue sampaikan di sini itu tidak bisa mewakili keseluruhan angkatan gue teknik komputer. Jadi ya ini beberapa mengandung subjektifitas. Dan jika di luar itu merupakan ketidaktahuan gue dan ya keterbatasan gue lah. Keterbatasan pengetahuan gue. Jadi alasan gue kenapa gue pilih jurusan teknik komputer. Karena pertama gue melihat bahwa teknik komputer itu prospeknya lumayan bagus. Ketika ada orang ingin masuk ke suatu bidang teknologi itu dia akan memilih antara ilmu komputer dan elektronika. Dan sedangkan teknik komputer itu sendiri merupakan gabungan dari ilmu komputer dan elektronika. Sehingga gue jadi memutuskan untuk memilih teknik komputer. Yang gue tahu teknik komputer itu merupakan gabungan dari elektronika dan komputer sains. Jadi menurut gue akan bagus ketika gue gak belajar, gak cuma belajar software tapi gue juga belajar hardware. Jadi itu alasan utama gue pilih teknik komputer. Kalau UTBK gue tahu ada skor UTBK. Jadi gue kan juga punya teman yang angkatan bawah. Nah untuk skor UTBK sendiri di teknik komputer passing grade-nya 650. Terus rata-ratanya 670. Teman gue sendiri nilainya pas itu 675. Pelajarannya sendiri, kalau dibilang sesuai ekspektasi, ya sesuai ekspektasi. Tapi ekspektasi gue tuh sulit. Dan ternyata memang sulit. Dan yang gue alami di teknik komputer sendiri, gue sedikit keteteran. Gue sedikit, karena gue ternyata hardware-hardware itu gue kurang memahami banget. Jadi gue agak keteteran di semester-semester awal. Cuma kalau kita mau, kalau kita belajar, pasti bisa lah. Kita untuk mengerti-mengerti ke depannya, apa saja materi-materi yang diberikan, kita pasti bisa lah intinya. Jadi emang di awal keteteran, cuman akhirnya gue memaksa diri gue untuk lebih mempelajari tentang apa itu, apa saja mata-mata pelajaran di komputer engineering. Sehingga gue sampai di sini sekarang. Jadi pada intinya teknik komputer itu belajar tiga hal. Yang pertama software, yang kedua hardware, terus yang ketiga jaringan. Nah software itu apa? Software itu perangkat kunak, segala macam hal yang kita bisa lihat dan kita olah secara langsung. Seperti yang dipelajari pada Fasilkom. Terus kita, tapi kita juga belajar tentang hardware. Hardware itu apa? Itu segala perangkat-perangkat kecil-kecil dalam komputer, yang nantinya kita pelajari agar kita bisa misalnya merakit sebuah komputer, seperti itulah. Kemudian kita juga belajar tentang jaringan. Jaringan itu apa? Bagaimana cara menghubungkan suatu perangkat dengan perangkat lain. Misalnya wifi, router, LAN, dan sebagainya. Untuk mata kuliah sendiri, kita belajar banyak hal. Misalnya kita belajar yang di awal-awal semester, kita belajar tentang hal-hal yang umum. Misalnya kita belajar tentang rangkaian listrik, rangkaian elektronik, kita belajar kalkulus, aljaba linear, yang mungkin juga dipelajari oleh beberapa jurusan di teknik. Kemudian setelah semesternya, misalnya semester 2, semester 3, kita mulai belajar tentang jaringan. Mungkin kita sering praktikum-praktikum dari sistem digital, atau misalnya kita praktikum tentang probabilitas stokastik. Terus kita juga belajar tentang human computer engineering. Banyaklah. Untuk IPK sendiri, ya puji Tuhan nggak jelek-jelek amat lah. Masih 3,7 lah mungkin terakhir gue lihat. Itu nggak tinggi, by the way. Karena gue tahu di computer engineering sendiri, di teknik komputer sendiri, banyak teman-teman gue yang jauh lebih pinter daripada gue. Bahkan yang ibaratnya udah advance banget. Mereka udah kerja magang di mana-mana. Dan gue pertemanan di teknik komputer sendiri itu sangat solid, sangat kuat. Jadi ibaratnya mereka banyak ngajarin gue tentang ilmu-ilmu teknik komputer. Sehingga yang gue punya di sekarang ini nggak bakal berhasil tanpa mereka. Ibaratnya mereka banyak bantu gue lah. Khususnya di jurusan gue nih, menurut gue, menurut pandangan gue. IPK itu nggak bisa kita kontrol gitu lah. Jadi ibaratnya usaha kita di suatu pelajaran, itu belum tentu menghasilkan hasil sesuai yang kita inginkan. IPK itu nilai akhir kita itu nggak 100% di tangan kita gitu. Usaha kita hanya meningkatkan chance kita untuk mendapat nilai bagus. Tapi nilai bagus itu sendiri nggak 100% di tangan kita. Jadi ibaratnya yang bisa gue lakukan adalah belajar sebaik mungkin. Untuk hasil akhirnya sendiri ya gue nggak terlalu bisa kontrol. Yang gue nggak bisa kontrol ya, yaudah gue biarkan saja, gue serahkan nama yang di atas gitu. Maksudnya gini, maksudnya gini. Kayak gini nih. Dosen-dosen itu, beberapa dosen ya, sekali lagi beberapa dosen gue nggak ngejudge. Beberapa dosen itu memberikan ujian kayak kuis, terus tes, terus uas. Tapi kadang-kadang nilainya nggak dibagiin gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu di mana kesalahan kita, berapa nilai yang kita dapat. Kita kadang-kadang nggak tahu apakah program kita berjalan dengan baik, terus dosen-dosen itu menilai program dari apanya saja gitu. Kita kadang-kadang nggak tahu. Tapi sekali lagi gue ulangi cuma beberapa dosen. Nah, karena kita nggak tahu itu, jadi akibatnya tiap kali kita mau buka lapot kita, tiap kali kita mau buka nilai kita, kita tuh kayak, ibaratnya senam jantung lah. Kayak, ini berapa nih? A, B, atau C nih gitu kan. Terus teg, A, B, A gitu kan. Dosennya sendiri, kalau gue bilang baik sih baik, mereka nggak update nilai. Asalkan kita mau belajar, kita ngejain tiap soal-soalnya, kita pasti lulus lah. Mereka nggak sejahat itu kok. Tapi ya kembali lagi, kita kadang kurang tahu di mana kesalahan-kesalahan yang kita buat. Dalam arti, setiap kali ada tugas yang diberikan, setiap kuis atau tes atau uas, itu jarang dosen-dosen membagikannya, sehingga kita kurang mengerti salah kita di mana gitu. Tapi itu hanya beberapa dosen ya. Ada juga dosen yang terus setiap abis puas, dia bagiin ulangannya gitu. Terus, buat dosen, mereka sendiri juga sadar bahwa ilmu mereka tuh harus terus diperbarui gitu. Mereka juga sadar bahwa mereka tuh ibaratnya harus belajar dan mengajar. Mereka tidak cuma, karena ilmu di era globalisasi ini, di mana ilmu teknologi itu kan berkembang dengan pesat ya. Jadi, mereka juga sadar bahwa ilmu mereka tuh sudah beberapa emang sudah ketinggalan. Jadi, kadang-kadang kita lebih sering belajar sendiri, kita lebih sering belajar bareng-bareng bersama dosen tentang hal-hal yang baru. Misalnya, IOT atau OOP. Kemudian, yang lagi tren-tren belakangan inilah. Kegiatan gue selama kuliah yang pertama di lingkungan Universitas Indonesia, gue jadi wakil presiden dari UKM Blitz UI. UKM Blitz UI itu apa? Intinya, cabang olahraga permainan kartu lah. Kalau yang kita tahu kan, contohnya yang pemilik sahamnya BCA itu kan pernah menang Lomba ASEAN di Olimpiada Kejualan Blitz itu. Terus, gue juga menjadi anggota dari NET ICF TUI. Itu merupakan organisasi di lingkungan fakultas teknik yang mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa teknik dalam bidang teknologi. Dari situ, gue dinobatkan sebagai head of operation. Oke, terus satu lagi, gue juga memiliki suatu platform atau suatu startup gitu. Suatu startup yang dimana untuk menyalurkan hobi gue gitu. Karena gue ngerasa hobi gue itu agak kurang bisa diterapkan pada hari-hari ini. Maksudnya, seperti gue tuh punya hobi melukis. Nah, gue menyediakan suatu platform yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Baik itu senimannya sendiri maupun klien-kliennya sendiri. Nah, jadi platform gue tuh menemukan dua orang inilah. Jadi, dimana kliennya itu akan mendapatkan keuntungan dengan cara dia menjadi ketika dia ingin suatu lukisan, ibaratnya suatu handmade, lukisan handmade, dia tidak perlu membeli dengan harga yang mahal. Seperti yang kita tahu kan, lukisannya biasanya harganya kayak jutaan gitu kan. Nah, ini gue menjualnya atau kita berjualan dengan harga yang ibaratnya sangat murah lah. Mulai dari 100 ribu sampai misalnya 300 ribu, seperti itu. Nah, untungnya apa bagi kita seniman-seniman? Karena kita bisa menyalurkan hobi kita, dan hobi itu bisa menjadi duit gitu ibaratnya. Nah, akhirnya, jadi gue memutuskan untuk menyediakan platform ini. Gue sendiri udah bekerja sama dengan beberapa seniman-seniman yang gue kenal. Dan jika teman-teman ingin tahu, namanya ada AXD Studio. Kalau di Instagram namanya AXD Gift Shop. Sejak kapan gue bikin, sekitar setahun lalu, dimana gue iseng-iseng menjual sebuah lukisan di Tokopedia. Terus, tiba-tiba, ternyata ada gitu yang beli. Dan yang beli juga, gue sadar kayak, oh ternyata ada juga ya pasarnya, target marketnya juga ada gitu. Sehingga gue memutuskan untuk membuat platform ini, membuat startup kecil ini gitu. Dimana gue merekrut orang-orang yang juga punya hobi dan passion yang sama dengan gue. Yang tentunya, pasti ya, dicek dulu ya kapabilitasnya, apakah dia benar-benar bisa membuat suatu karya seni yang indah atau tidak. Jadi, gue merekrut bekerjasama dengan beberapa orang, sehingga kita bisa menjual suatu mahal karya dengan harga yang terjangkau bagi orang-orang yang ingin membeli karya seni itu sendiri. Gue menjual custom painting, jadi dimana misalnya kita dapat request pesen apa-apa, kita buat. Cuman tentu saja ada kriteria-kriteria ya. Untuk potret, jelas itu lebih mahal, karena itu membutuhkan waktu belajar yang nggak singkat gitu. Itu butuh latihan bertahun-tahun dan nggak semua orang bisa gitu. Kita juga punya, apa, ibaratnya harga-harganya untuk tiap ukuran itu berbeda-beda juga. Tapi kebaikan kami membuatnya di canvas, acrylic on canvas. Ini kan sebuah startup ya, justru nanti, memang nanti ke depannya gue pengennya usaha ini semakin besar. Sehingga nggak cuma di area Jakarta doang nih, karena gue cuma berkejaman dengan orang-orang di area Jakarta doang. Jadi gue harap itu bisa semakin besar, sehingga kita bisa mendeliver produk-produk kita ke seluruh penjuru di Indonesia atau mungkin worldwide lah. Nantilah mungkin. Biasanya kalau gue datang nih, gue ketemu teman gitu. Lalu gue kuliah di mana? Terus gue jawab, teknik komputer gitu. Oh, teknik komputer. Nah, itu pasti mereka nanya, oh, teknik komputer ya? Sama kayak ilmu komputer nggak? Ya bedalah, kalau sama ngapain namanya dibedain gitu kan? Jadi orang-orang tuh kadang-kadang menyamakan teknik komputer dengan ilmu komputer gitu. Nah, bedanya sendiri apa? Bedanya sendiri, ilmu komputer itu setahu gue ya. Setahu gue karena gue bukan orang ilmu komputer, tapi gue dalam pesan dan punya teman sendiri di ilmu komputer, ilmu komputer itu lebih banyak belajar mengenai software-softwarenya. Sedangkan teknik komputer sendiri belajar artworknya dan jaringan. Sehingga kalau kita belajar ngomongin soal komputer, kita nggak lepas dari namanya coding meng-coding. Nah, bahasa yang kita pelajari itu juga sedikit berbeda. Di mana di ilmu komputer, bahasa yang dipelajari itu bahasa yang tingkat atas. Tingkat atas bukan berarti bahasanya lebih bagus daripada tingkat bawah ya. Bahasa yang tingkat atas itu berarti bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Bahasa yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Misalkan Python, Java, HTML, C++, seperti itu. Sedangkan kalau ini teknik komputer sendiri itu belajar bahasa yang tingkat rendah. Tingkat rendah ini bukan berarti rendah. Tingkat rendah ini penting juga karena dia berhubungan langsung dengan mesinnya. Sehingga bahasa-bahasa yang kita pelajari itu seperti bahasa C itu masih tergolong agak rendah, tapi menengah rendah. Kita juga belajar bahasa assembly dan bahasa-bahasa mesin lainnya. Selain itu, teknik komputer sendiri itu berbeda fakultas dengan yang namanya ilmu komputer. Teknik komputer itu merupakan bagian dari Departemen Teknik Elektro yang didalamnya terdapat teknik elektro, teknik biomedis, dan juga teknik komputer. Sedangkan ilmu komputer sendiri di UI itu ada namanya Fasilkom, itu suatu fakultas sendiri juga. Beda dengan fakultas teknik. Jadi ibatnya kita terpisah. Fakultas teknik sendiri, fakultas ilmu komputer sendiri. Untuk prospeknya sendiri teknik komputer itu ada banyak. Bisa magang di Grab, atau Gojek, atau Tokopedia gitu misalnya. Banyak lulusan-lulusan teknik komputer yang menjadi software engineer. Tapi kebanyakan lagi hal seperti itu tidak semuanya diajarkan di kuliah. Kita harus belajar. Kita harus juga belajar sendiri. Karena teknik komputer sendiri untuk dasar-dasarnya ada. Tapi untuk advance-nya kita belajar sendiri. Kalau mau dijelaskan mungkin yang lebih kita mengerti, nanti prospeknya kerja dari teknik komputer itu kita bisa masuk ke cyber security, jaringan komputer, jaringan telekomunikasi, terus kita masuk ke big data, masih banyak lagi lah. Oke, jadi mungkin gue akan kasih sesuatu seperti ini aja ya. Misalkan kalian bertanya, apakah gue ini cocok masuk ke telekomputer atau enggak? Jadi akan gue berikan sebuah ilustrasi. Pertama, kalian suka komputer atau enggak? Nah, komputer ini bukan cuma gue suka main komputer, gue suka main gamenya, enggak lebih dari itu ya. Kalian suka komponen-komponennya yang kalian ngerti tentang komputer atau enggak. Kedua, kalian suka ngoding atau enggak? Karena kita dari komputer tidak lepas dari yang namanya coding. Misalkan kalian sedang laptopnya rusak nih, terus pengen beli laptop baru. Nah, ketika kalian di tempat penjualan laptop itu, kalian tipe yang mana? Tipe yang pertama, kalian berdiskusi dengan penjualnya. Apa saja spesifikasinya, apa saja PGA mungkin, RAM, terus kapasitas memori, dan lain-lain spesifikasinya. Atau kalian tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu, tipe yang datang nanya, Mas, bestsellernya di sini apa sih, Mas? Atau enggak, tipe yang mungkin, Mas, Sam, saya dari sini, Mas, saya pengen gini-gini doang. Kira-kira yang bagus apa sih, Mas? Terus Masnya nunjuk, Oh, ini dia yang bagus deh, gitu. Habis itu kan, padahal Masnya kan juga belum tentu benar juga, gitu kan. Habis itu kayak, oh ini harga berapa? Ya, segini. Oh, kemarin Mas, murahan dikit. Oh, ini dia yang murahan. Oh, iya dah, yang ini aja, gitu. Jadi ibaratnya, kalian tipe yang mana, gitu. Atau misalkan satu ilustrasi lagi, Ketika kalian sedang internetan, Atau misalnya sedang main game, Terus kemudian, jaringannya mati, gitu. Wifi mati, gitu. Apakah kalian tipe yang pertama, Yang di mana kalian ngecek, Di mana kesalahan jaringan itu. Bisa kesalahannya dari komputer kalian, Atau mungkin dari provider-nya, Atau kalian dari tipe yang kedua. Langsung, Langsung, gimana? Tutup laptop, marah-marah, gitu. Tapi itu kayak, Telepon provider-nya, Ini kenapa seperti ini, gitu. Nah, kalian tipe yang mana? Nah, yang ingin gue sampaikan di sini, Mungkin kalian tidak, Tidak memiliki empat karakter yang gue bilang tadi sebelumnya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan kalian, Untuk masuk ke teknik komputer. Kalian tetap akan bisa masuk ke teknik komputer, Cuman seperti yang gue bilang, Kalian akan keteteran di awal-awal. Seperti yang gue alami, Karena gue sendiri juga, Gak terlalu ngerti tentang spesifikasi komputer, Pada saat SMA, Atau mungkin, Ya pada saat, Gue masih belum masuk kuliah, Gue belum terlalu ngerti tentang spesifikasi komputer. Nah, kalau kalian mengerti tentang spesifikasi komputer, Itu akan sangat membantu sekali, Baik kalian di pelajaran, Arsitektur komputer, Misal khususnya, Dan juga jaringan-jaringan. Itu akan sangat terpakai sekali ilmunya. Karena jangan sampai di teknik komputer itu ada ya, Kejadian. Jadi ibaratnya, Kita selesai dari ujian gitu misalnya. Terus ada orang, Misal, Gue sama teman-teman gue yang nanya, Eh, kayaknya gue salah nomor satu deh. Atau, Kalau lu gimana? Oh, kayaknya gue salah nomor dua deh. Gue kayaknya salah nomor tiga, Nggak gue isi. Ya iyalah, Nggak lo isi gitu. Tapi biasanya selalu ada gitu. Yang berkata, Eh, kayaknya gue salah jurusan deh. Nah, Itu orang-orang seperti ini, Yang kadang-kadang harus digunai lagi, Pula pikirnya. Yaitu gue, Gue sering ngerasa, Kalau gue nih, Apa ya, Ibaratnya, Kok gue nggak bisa gitu di bagian-bagian ini, Terus gue ngerasa, Salah jurusan. Padahal, Ilmu di teknik komputer sendiri, Yang seperti gue bilang, Itu luas. Kalau lu nggak bisa di satu bidang, Belum itu, Lu nggak bisa di bidang-bidang yang lain. Jadi, Asalkan ada niat untuk belajar, Asalkan lu mau, Lu pasti bisa. Jadi, Buat yang terakhir, Mungkin yang bisa gue sampaikan di sini, Buat teman-teman sekalian, Saat ingin memilih jurusan, Kembali lagi ke diri kalian sendiri, Jangan ikut-ikut orang lain, Jangan asal-asal milih, Kita harus tentukan, Apakah jurusan itu benar-benar yang kita nikmati. Tapi misalkan, Sekalipun kita memilih jurusan yang berbeda dengan pesen kita, Ya, Menurut gue sih, Kita tetap harus menjalannya, Dengan sebaik mungkin, Sampai selesai. Karena itu yang telah kita mulai. Tetapi tetap saja, Pesien kita harus dimanfaatkan, Dengan sebaik mungkin juga. Dan cara-caranya itu pasti ada, Asalkan kita berusaha. Mungkin sekian yang bisa gue sampaikan, Kepada teman-teman di sini. Kurang lebihnya, Gue mohon maaf. Gue Anfeza Fero, Undur diri, Dan saksikan terus, Video ganteng selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!